Intro Pertandingan kejuaraan tinju amatir antar sasana pengcap pertinokota Tangerang berhadiah total 20 juta dibuka Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Tangerang, Kaonang, Kamis Siang 29 Agustus 2024. Intro Sebanyak 109 atlet tinju putra-putri dari 6 sasana mendaftar dalam kejuaraan yang digelar pengcap pertinokota Tangerang kolaborasi dengan disporo Kota Tangerang tersebut. Intro Para atlet yang bertanding dalam kejuaraan ini diikut sertakan dalam program jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikokol dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Mayapada. Kopetisi antar sasana piju atau pantai Kota Tangerang, Kesebih Bisa Bukat. Ya terima kasih atas dukungan semua pria terutama adalah sasana. Jadi kita tidak bisa membesarkan tinju tanpa dukungan sasana. Akhir ini sasana menjadi 6 kan luar biasa. Ada yang persiapan lagi, ada 2 sasana. Jadi membangun komunitas sasana-sasana menjadi strategi awal. Dan itu kita bisa buktikan pada waktu POPDA, kita tidak ada satu siswa pun dari luar untuk ikut di POPDA kemarin dan hasilnya sangat memuaskan. Kalau POPDA sebelumnya hanya 1 emas, kemarin POPDA 500% lebih. Satu menjadi lima, luar biasa. Walaupun ada beberapa yang belum memuaskan. Hari ini 109 atlet, top score selama pertina ada di Kota Tangerang sampai hari ini. Ini hanya satu kota saja sudah 109 atlet. Ini keren, ini bahkan kalau dituruti 3 hari tidak selesai. Karena tinju kan tidak boleh dalam 1 hari, tanding 2 kali tidak boleh. Itu aturannya. Maka ini kita maksimalin hasilnya dalam 3 hari, harusnya bisa sampai 4 hari. Harapannya petiju-petiju dari kecil kita dorong dengan kebiasaan, disiplin yang luar biasa. Dari sasana muncul, benar-benar Kota Tangerang menjadi rumahnya tiju Indonesia. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Saya sangat terkagum dengan pertina kota yang dipimpin oleh Bapak Konang. Memang sangat luar biasa. Saya apresiasi sekali, makanya saya keluarkan bonus. Langsung, kunai. Untuk di----- favorit, untuk laki-perempuan ya. Untuk hari ini yang menang juga saya siapkan bonus. Untuk favorit laki-laki, 1,5. Untuk favorit perempuan, 1,5. Untuk menang hari ini 16 partai, saya kasih untuk yang menang 200 ribu. Untuk kesejahteraan Basit, untuk Basit saya berikan 1,5. Untuk Basit juga saya berikan. Ya, karena saya sangat apresiasi dengan pertina kota Tangerang. Selama kami, takkan terima kasih apresiasi kepada orang-orang, 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 orang-orang. Banyak sekali pengibuan olahraga yang diberikan. Orang-orang, 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 orang-orang. Dan, orang-orang melahirkan banyak akibat. Dalam hal ini, sesuai dengan peraturan perundangan, bahwa pelaku olahraga atau akib, itu pun mereka punya hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Khususnya jaminan sosial ketenangan kerjaan. Apalagi kalau sekarang kan di hari ini, resipernya tinggi, itu resipernya tinggi kan? Jika apa, resipernya ketera dan sebagainya. Nah, itu kami berikan perlindungannya untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan, sejujurnya Allah, kami disupport oleh rumah sakit Mayapada nih. Sejujurnya mungkin terima kasih bahwa ini pada rumah sakit Mayapada, karena kalau terjadi harus itu, pada waktu bertahari keberang, itu atlet nggak perlu berpikir, macam-macam lagi bisa langsung dibawa ke rumah sakit Mayapada untuk mendapatkan kelebatan perawatan sampai dengan sejujurnya. Sejujurnya mungkin terima kasih, menikah atas kepercayaan dari DTPSPK dan juga dari Komi yang sudah mempercayakan Mayapada hospital sebagai pusat layanan kesehatan, bagaimana kami bisa membantu dan terus meningkatkan generasi generasi muda ini di saat bertanding, ingin membawa nama baik kota Banten ini, mereka nggak perlu takut, nggak perlu kawatir. Terjadinya ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal tadi yang disampaikan oleh beliau, di saat bertanding, mereka nyaman karena apapun yang nanti sampai terjadi, beliau sudah ditangani dengan baik dan dipercayakan nanti di naik pada hospital. Generasi-generasi yang berprestasi tanpa merasa khawatir, takut, karena sudah yakin bahwa perlindungannya sudah diberikan oleh DTPSPK Tenaga Kerja. Kita bisa kolaborasi, kita membantu meningkatkan semangat mereka untuk bisa berprestasi lebih maksimal. Kejuaraan ini juga menjadi salah satu cara pengcap pertina kota Tangerang, menyiapkan sungguh-sungguh mencari bibit-bibit atlet potensi untuk merebut medali emas di gelagang POPD 12 Banten 2026 di Cilegon dan pekan olahraga provinsi 7 Banten 2026 di kota Tangerang Selatan. Dari Gurkulau, Pemiliki dan Ispara Channel melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.